Hai Sampurasun jumpa lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang agama dan cinta agama dan cinta tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi salam Corona kopi jeng Rokona agama dan cinta Hai ini sering menjadi sumber percekcokan ya terutama cinta yang dimaksud adalah pernikahan berbeda agama Hai kenapa harus ada patwa menikah beda agama itu haram padahal patwa itu dibuat oleh manusia dan bisa dibantah Hai nah mari kita merenungkan kembali untuk apa agama itu ada agama kan sebenarnya dibuat oleh manusia itu sendiri Hai Tuhan ya tidak punya agama Tuhan ya tidak beragama dengan adanya agama bahkan Tuhan pun diklaim milik agamanya apakah orang yang beda ada agama denganmu juga tidak memiliki Tuhan ya Tuhan kan bukan milik suatu agama jadi jangan mengklaim Tuhan milik agamamu saja Hai rasa ketuhanan itu justru adalah dasarnya adalah rasa kasih sayang rasa cinta bahkan Hai bahkan agama pun tidak akan hidup kalau tidak ada rasa cinta di dalamnya jadi yang utama justru bukan tentang agama tapi tentang cintanya karena agama itu kan sekarang udah menjadi unsur politik yang di dalamnya banyak kepentingan dan banyak politik Hai sedangkan cinta Hai biasanya sesuatu yang tanpa rekayasa Hai karena cinta itu adalah sesuatu yang murni dari dalam rasa sedangkan agama itu adalah logika agama itu penuh dengan rekayasa Hai kan bisa saja dibuat patwa menikah beda agama haram Hai Nah dengan begitu akhirnya kebagaimana nasibnya kalau ada orang dua jenis beda kelamin pengen menikah tapi beda agama Hai akhirnya kan trak menghilangkan rasa cinta hanya karena mengikuti logika agama itu logika Hai justru harusnya Hai kita itu lebih banyak mengolah rasa daripada logika karena logika atau akal ujung-ujungnya apa penuh dengan rekayasa akal-akalan karena akal itu secara sifat adalah daya benda contoh misalnya Hai benda ini benda ini benda ini benda ini akal ini agama bentuk mengatakan tidak sedikit orang karena agama jadi perpecahan jadi sumber masalah yang ada di Indonesia itu adalah agama tapi dengan cinta meskipun beda agama bisa menyatu dulu bineka tunggal ikat itu sejarahnya perbedaan agama yang disatukan Hai empu tantulan menikah beda agama dengan istrinya agar apa sih agar bineka tunggal ikat agar berbeda-beda tapi satu kesatuan karena agama itu akan logika akal ada kebiasaan cara hidup sedangkan Hai sedangkan cinta itu adalah rasa dari dalam cinta itu adalah budi inner di dalam diri orang kalau nggak cinta nggak bisa dipaksakan karena cinta itu pure dari dalam sedangkan agama itu adalah akal akal-akalan logika rekayasa ya maka di rekayasa seperti patwa-patwa bisa dibuat menikah beda agama haram yang akhirnya disadari atau tidak patwa seperti itu malah mengarah manusia kepada kebencian akhirnya jadi benci beda agama jadi benci misalnya ada seorang laki-lakinya yang menikahi perempuan kan perempuannya agamanya misalnya Hindu Hindu Dharma Bali laki-lakinya muslim akhirnya kan jadi apa jadi sumpah serapah di dalamnya terjadi banyak orang yang dari Islam katanya wah haram dan lain sebagainya ngasah jadi kayak jina lah jangankan begitu yang akunya muslim aja banyak yang jina kok yang akunya ustad aja banyak yang nidurin murid-muridnya santri-santrinya santri-santri perempuannya jadi bukan karena pernikahan jangan jadi kecekcokan hanya karena beda agama lalu agama itu buat apa apakah agamamu mengajarkan kebencian hanya karena beda agama jadi kamu pakai logika akal-akalan namanya cinta dari dulu nggak ada agama dulu misalnya kalau seandainya Adam dan Hawa itu sebagai sosok memangnya ada walinya memangnya ada naib memangnya ada agama zaman itu bukan Adam dan Hawa saja misalnya menikah itu beda agama kalau diartikan Adam dan Hawa ini sosok tapi bagi saya Adam dan Hawa bukan sosok Adam itu adalah Ruhani Hawa itu jasmani Adam dan Hawa bagi saya adalah Ruhani dan jasmani diri kita tapi perwujudan di luarnya misalnya laki-laki perempuan kan dulu nggak ada yang namanya agama dulu sebelum ada agama-agama impor ini Indonesia damai saja bahkan perwujudan dari lambang bineka tunggal ika itu asalnya menyatukan dua agama perseturuan emputan tular itu dengan satu blok kerajaan ini dan kerajaan itu dengan menikah jadi akhirnya emputan tular menikahi putri dari salah satu dari pemuka agama kalau nggak salah antara Hindu dan Buddha saat itu akhirnya menyatu dan mereka jadi bineka tunggal ika bahkan ajas Pancasila kita bineka tunggal ika itu asalnya terjadi karena penyatuan berbeda agama menikah supaya tidak kacau supaya tidak saling membenci ini kok malah ada yang menikah misalnya laki-lakinya muslim menikah dengan perempuannya yang Hindu malah penuh dengan cacimaki jelas ini bukan mengarah kepada bineka tunggal ika bukan mengarah kepada persatuan bangsa ini malah mengarah kepada perpecahan dan kebencian lalu dimana letak agamamu yang harusnya kita harus meletakkan cinta bahkan Tuhan pun menjadikan manusia manusia ada di dunia ini atas dasar apa coba atas dasar cinta asal-dasar kasih sayang kalau bukan atas dasar kasih sayang kita tidak akan ada di dunia ini baik orang tua kita baik secara Tuhan yang menjadikan kita tidak akan jadi manusia tidak akan jadi seperti sekarang ini kalau tidak ada dasar cinta jadi itu cinta yang lebih utama jangan berkata tentang agama kalau Anda memiliki kebencian agama itu dari luar ke dalam seperti telur yang ditusuk dari luar akhirnya jadi apa? telur-telur busuk penuh dengan kedengkian beda agama jadi benci beda agama nikah haram ini apa-apahan sih? patah-patah seperti itu kok diikuti lalu siapa yang mengikuti patah seperti itu? ya otomatis orang yang tidak memiliki cinta orang yang mengikuti patah menikah beda agama itu haram adalah orang-orang yang di dalamnya penuh kebencian yang membuat patah penuh kebencian orang yang ikutinya juga penuh kebencian akhirnya terjadi perpecahan bangsa hanya karena apa? agama makanya kalau saya jadi raja di Indonesia ya saya penuh cuma satu aja ngapusin agama hilangin agama karena agama ini sumber perpecahan karena Islam bukan agama Islam itu adalah penyerahan diri berserah diri Islam itu sifatnya harus seperti air harus seperti tirta ya kan Hindu juga bagus karena apa? ya karena dia masih melestarikan budaya dan warisan leluhur Nusantara Islam juga bukan salah Islam mempelajari budaya asing tapi mungkin kesalahannya terlalu berlebihan memuja nenek moyang bangsa luar karena semua agama yang dari luar itu kan impor hanya tirta yang di Bali yang asli Nusantara dan itu sebetulnya bukan agama tapi lebih kepada budi nah budi itu adalah cinta karena cinta pun lahirnya dari dalam seperti telur yang menetas dari dalam maka melahirkan suatu kehidupan baru melahirkan ayam nah begitu pun cinta cinta itu budi dari dalam masa mau dirusak oleh dogma-dogma agama yang mengajarkan kita menjadi rasis dan benci saya lebih baik meninggalkan agama daripada meninggalkan cinta karena agama tanpa cinta yang ada adalah perpecahan perang saling membunuh dan saling membenci tapi dengan adanya cinta agama itu akan menjadi lebih baik tapi sekarang agama dipakai alat untuk kebencian agama dipakai alat untuk menyerang harusnya kan agama itu dipakai untuk menumbuhkan rasa cinta ini yang harus diutamakan itu mengolah rasa bukan mengolah pikir pakai teori teori patwa lah ini itu patwa kan bikinan manusia bisa dibantah menurut agama memang agama itu apa sih Tuhan atau apa agama kan cuma rumusan bikin manusia kalau misalnya orang-orang agama itu ditanya memang sudah bertemu sama Tuhan kan apa yang mereka lakukan apa mereka taati bukan Tuhan tapi agamanya karena agamanya itu bagi mereka adalah Tuhan maka berhenti mengikuti agama karena agama itu buatan manusia agama itu adalah lembaga agama itu adalah aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya untuk apa mengikuti suatu aturan yang akhirnya kita jadi benci sama beda agama jadi benci menikah beda agama jadi haram dulu Nabi Muhammad kalau Anda mempelajari sejarah Islam dulu Nabi Muhammad menikahi Khadijah apakah Khadijahnya punya agama Islam bukan Khadijah bukan agama Islam Khadijah itu Kristen dan Nabi Muhammad tidak punya agama memang Nabi Muhammad punya agama agama apa kan agama itu pengikut Nabi Muhammad mengikuti siapa mengikuti Nabi Isa enggak mengikuti Nabi Musa juga enggak dia hanya mengikuti Tuhan orang yang mengikuti Tuhan tidak punya agama karena agama itu adalah mengikuti mengekor seseorang yang ada ekornya itu manusia apa bukan sih manusia itu tidak berekor tidak mengikuti makanya kata orang menikah beda agama haram ya ngapain saya mengekor kata orang ngapain ngikutin kata orang berarti kan ngekor kayak anjing anjing sih ada ekornya manusia ngapain ngekor jadilah dirimu sendiri olahlah rasa milikilah cinta kasih cinta di atas segalanya cinta lebih tinggi daripada agama agama justru merusak rasa cinta agama justru menimbulkan rasis kebencian dan akhirnya perpecahan dan perang tidak sedikit dalam sejarah kemanusiaan perang pembunuhan terjadi karena agama maka bangsa indonesia tidak akan pernah maju kalau masih ada agama karena Pancasila bukan keagamaan yang maha esak tapi ketuhanan yang maha esak bukan keagamaan yang maha esak masa agama lebih tinggi dari cinta jelas lah cinta yang lebih tinggi daripada agama Tuhan pun menjadikan manusia itu atas dasar cinta kita pun terlahir ke dunia ini atas dasar cinta masa cinta mau dibunuh oleh agama kan gila bener agama telah membunuh cinta agama telah membunuh rasa kasih sayang dimana nuranimu maka secara tidak langsung dengan agama manusia sebenarnya telah membunuh Tuhan karena telah membunuh rasa kasih sayang dengan agama manusia jadi saling benci ingat filosofi nenek moyang kita bineka tunggal ika berbeda-beda tapi satu itu terlahir karena pernikahan dua agama yang berbeda maka lahirlah bineka tunggal ika masa sekarang ada doktrin-doktrin yang mengatakan menikah beda agama itu haram menikah beda agama itu jina jelas pengikut dari ajaran seperti itu adalah orang-orang yang dipenuhi kebencian dalam hatinya orang-orang yang tidak memiliki cinta yang membuat patahnya pun adalah orang-orang yang ada hasut iri dengki dan benci di dalam dirinya maka jangan jadikan agama sebagai alat untuk kebencian cobalah untuk terus mengolah rasa dan kasih sayang karena hakikatnya Tuhan Maha Kasih nah itu saja yang bisa sampaikan hari ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaan yang menonton video saya dan saksikan terus video-video berikutnya tapi jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi Sampu Rasun Sampu 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 Sampu